Puluhan bangunan liar di Depok, Jawa Barat dibongkar petugas Satpol PP Kota Bet, Depok. Pembongkaran sekaligus untuk normalisasi jalur pipa gas milik Pertamina. Puluhan bangunan semi-permanen di Jalan Raya Juanda, Depok, Jawa Barat dibongkar petugas Satpol PP Kota Depok. Selain tidak memiliki izin, bangunan ini berdiri di atas jalur pipa gas milik Pertamina, sehingga membayakan warga yang tinggal di sekitarnya. Mulai SP 123, kita sudah mulai peringatan malah teman-teman yang mendagang di sini. Alhamdulillah ini tinggal beberapa aja lah, kemudian kondusif, bongkar sendiri. Yang Bando kita bongkar sekarang, dia bongkar sendiri, kalau enggak kita berdosa. Tak ada perlawanan dari pemilik bangunan liar saat proses pembongkaran. Tentu saya sangat terpukul sekali, cuman saya ikhlas lah menurut pemerintah wilayah setempat ya, memang kita di sini juga enggak ada izin. Lahan tersebut rencananya akan dijadikan jalur hijau, sekaligus menjaga fungsi jalur pipa. Proses normalisasi lahan sepanjang jalur pipa gas ini dilakukan bertahap pemerintah kota Depok hingga tahun 2015. Damar Pabunggas melaporkan untuk NET.